Intro Halo Rekam Pendidik Hebat Indonesia Perkenalkan saya Sri Beti Helena Simamora, Guru SMK Negeri 3, Bogor Sekarang saya akan menjelaskan pengimbasan program Guru Belajar Seri AKM Yuk kita ikuti apa saja yang telah saya dapatkan selama mengikuti BIMTEK tersebut Menyimak ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian Program Guru Belajar Seri AKM atau Assessment Competency Minimum Ini dilakukan dari tanggal 22 Desember 2020 sampai 23 Februari 2021 Untuk dapat menjadi peserta pada BIMTEK AKM ini Bapak Ibu harus menyiapkan surel SIM PKB berupa alamat email dan password Seperti gambar berikut Setelah Bapak Ibu terdaftar, maka Bapak Ibu dapat mengikuti pembelajaran SIM PKB tersebut Program AKM sangat baik kita ikuti Karena seperti kita ketahui bahwa semua atau setiap program Memerlukan evaluasi yang mendalam Nah program AKM ini sudah melalui tahapan evaluasi dan pemetaan Karena tujuan dari akhir AKM ini adalah bagaimana tujuan pendidikan nasional itu menjadi lebih baik Sehingga terjadi peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh Dan juga untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang akan menyesuaikan dengan tuntutan kehidupan yang berlangsung saat ini Kemudian bisa kita lihat tujuan dari mengikuti AKM ini Seperti terlihat di dalam slide Pasaja peserta yang boleh mengikuti program AKM ini Yaitu adalah semua guru baik dari tingkat SD, SMP, SMA, ataupun SMK Kemudian oleh kepala sekolah baik tingkat SD, SMP, sampai SMK Termasuk pengawas, juga guru-guru SLB, kepala sekolah SLB Dan juga peserta yang berasal dari pusat kegiatan belajar masyarakat Nah, semua peserta ini harus sudah memiliki akun SIM PKB Tahapan dari program guru belajar seri AKM ini ada beberapa tahapan Dimulai dari orientasi, adanya pengantar program BIMTEK Kemudian konsep dari asesmen nasional, teknis pelaksanaan AN, asesmen literasi membaca, asesmen numerasi, asesmen pasca program, dan tindak lanjut dari laporan hasil AKM Saat kita sudah menyelesaikan tahapan-tahapan, maka kita akan bisa melihat seperti di slide ini Yaitu melakukan perayaan besar dan refleksi Step dalam seri AKM ini secara keseluruhan memiliki 45 step Dan setiap kita menyelesaikan satu step, maka akan ada tampilan seperti di layar berikut Step kedua, kita bisa melakukan pengimbasan Pengimbasan ini berupa desiminasi yaitu penularan yang mengajak para teman sejawat untuk mengikuti program AKM Dapat dilakukan dengan cara langsung atau daring Jadi dengan kondisi sekarang, kita bisa saja melakukan secara daring atau seperti kita membuat video yang saya lakukan ini Jadi saya memilih untuk melakukan sistem pengimbasan dengan cara mem-share video berupa PPT yang telah saya buat Tendah video yang telah dibuat ke Youtube Lalu, cantumkan copy link Youtube ketautan SIM PKB Bapak Ibu Demikian video pengimbasan yang telah saya buat, semoga bermanfaat Terima kasih